Halo semua, welcome back to my channel balik lagi sama gue Sarah Diba jadi beberapa minggu terakhir ini tuh lumayan banyak yang nanyain gue masalah perkuliahan terus juga ada yang nanya gue tinggal dimana terus ada yang nanya gue lagi ngapain disini pokoknya yang pengen tau lebih lanjut tentang kehidupan gue dan sempet ada juga yang minta Q&A tapi karena belum saatnya jadi gue kemarin udah bikin video perkenalan tentang diri gue siapa cuma gak sengaja openingnya kehapus jadi hari ini gue bikin openingnya aja dan kalau setelah ini kalian ngeliat videonya gue menggunakan baju yang berbeda jadi inilah video perkenalan gue yang kemarin sudah gue shoot silahkan menikmati sub indo by broth3rmax jadi nama gue Sarah Diba gue ini anak kedua dari dua bersaudara alias anak bungsu ibu gue asalnya dari Jakarta ayah gue asalnya dari Jawa Tengah Kudus gue lahirnya di Jakarta tapi gue dari kecil tinggal di Bogor jadi gue nyelesain pendidikan gue dari mulai TK sampai dengan SMA itu di Bogor terus semenjak gue masuk SMA gue tuh udah punya mimpi besar banget kalau gue nantinya pengen kuliah di luar negeri jadi akhirnya gue mutusin buat kuliah di luar dan udah mulai cari info dari mulai kelas 10 pada awalnya gue tuh kepengen kuliah di Ausi habis itu gue udah nyari info dan udah merincikan biaya cuman karena memang biayanya itu tinggi banget untuk kuliah di negara-negara berbahasa Inggris akhirnya orang tua gue gak menyetujui dan akhirnya gue mengubur mimpi gue untuk Ausi sampai disitu tapi perjuangan gue gak sampai disitu aja gue masih sering ikutan workshop dan segala macem terutama ikut workshop-workshop untuk cari info masalah kuliah ke Eropa dan akhirnya gue menemukan bahwa di Jerman itu kita bisa kuliah dengan harga yang terjangkau akhirnya gue memutuskan lah gue mau ke Jerman dan orang tua-tua merasakan kenapa pada akhirnya gue milih Jerman itu pertama karena memang jurusan Jerman itu kan emang terkenal dengan kedokteran sama tekniknya yang bagus dan emang pada awalnya gue tuh pengen kuliah kedokteran makanya pada awalnya gue milih Jerman itu dilihat dari jurusannya selain itu juga biaya hidup disini dibandingin sama negara-negara Eropa yang lainnya itu termasuk terjangkau terus juga banyak banget keuntungannya kalau misalnya kita tuh sebagai student di Jerman kayak kita tuh banyak bisa dapet potongan ke tempat-tempat rekreasi habis itu juga kita dapet semester tiket dari kampus yang memudahkan kita untuk pergi kemana-mana naik kereta dan bus itu udah gak harus bayar lagi terus juga biayanya itu masih memungkinkan untuk orang tua gue membiayai gue kuliah disini nah karena gue tuh adalah anak terakhir dan gue perempuan jadi orang tua gue itu gak ngelepas gue untuk ngurusin kuliah gue ke Jerman itu sendirian akhirnya mereka ngedaftarin gue ke agen pendidikan yang udah ngurusin gue dari mulai les bahasa Jerman habis itu ngurusin terjemah dokumen sampai ngurusin pendaftaran untuk ke pre-university semua dokumen gue diurusin dan selain itu juga gue gak berangkat sendiri gue ada teman-teman dari agen dan kurang lebih ada 30 orang yang bersama gue waktu gue berangkat ke Jerman gue pertama kali menginjakkan kaki di Jerman itu tanggal 7 November tahun 2013 dan gue pertama kali nyampe itu di kota Hamburg dan disana gue harus melanjutin les bahasa gue selama 2 bulan karena gue ini hasil dari Indonesia gue gak bisa langsung menikmati bangku perkuliahan jadi emang ada kewajiban dari beberapa negara kalau misalnya mau kuliah disini tuh harus ikut pre-university dulu pre-universitynya sendiri itu dia normalnya 2 semester jadi selama gue les bahasa Jerman ngelanjutin di Hamburg itu gue sambil ikut tes-tes pre-university di beberapa kota dan akhirnya gue dapet tempat untuk pre-university itu di kota Greifswald karena memang gue pingin kedokteran di Universitas Greifswald akhirnya dari Hamburg pindah lah gue ke Greifswald untuk menyelesaikan pre-university gue dan gue berhasil menyelesaikan pre-university gue selama 2 semester disana terus di akhir pre-university gue harus nulis ujian dan nanti nilainya itu bakalan dirata-ratain sama ujian nasional yang udah gue tulis di Indonesia dan rata-rata dari 2 nilai ini itu gue pake untuk daftar ke Universitas pada saat gue di akhir pre-university jadi wali kelas gue itu sempet ngasih semacam hujangan untuk murid-muridnya karena kan kita ini murid-murid yang datang dari berbagai macam negara tujuannya belajar ke Jerman jadi kita juga harus buka mata untuk jurusan yang lain bukan cuma untuk jurusan yang kita pengenin karena terutama juga buat yang mau kedokteran karena kan memang kedokteran itu sayangannya berat banget habis itu juga bakalan banyak masalah di bahasa mengingat kalau kita ini bukan anak-anak yang lahir di Jerman jadi gue juga udah mulai nyiapin plan B dan gue udah mulai melirik ke jurusan teknik kedokteran karena apa? jadi sebenernya gue itu kan suka banget sama matematika terus juga di teknik kedokteran ini tuh dia fakultasnya teknik tapi dia tuh belajar anatomi belajar biocemi belajar kimianya aja habis itu juga belajar mikrobiologi jadi itu memang di tengah-tengah antara jurusan kedokteran dan jurusan teknik jadi rasanya imbang sampai akhirnya gue mendaftarkan diri gue untuk dua jurusan pertama yang gue mau itu adalah kedokteran dan yang kedua itu teknik kedokteran ketika gue selesai mengirimkan semua pendaftaran gue ke universitas yang gue tuju dengan dua jurusan yang tadi gue pengen gue ini harap-harap cemas menunggu sampai akhirnya surat penerimaan pertama yang dateng itu adalah di Wilhelmshaven tepat sekarang gue tinggal nah kenapa gue milih Wilhelmshaven yang padahal sebenernya tadinya gue jadiin cadangan karena gue itu tadi harap-harap cemas terus gue gak mau nungguin sesuatu yang belum pasti jadi akhirnya gue ngambil yang paling cepet gue dapet aja dan gue udah ngurusin pindahan gue udah daftar ulang segala macem udah dapet rumah juga disini habis itu ternyata setelah gue satu minggu masuk kuliah disini gue baru dapet surat penerimaan kedokteran di kota Koln atau bahasa inggrisnya Koln tapi setelah gue pertimbangkan akhirnya gue nolak kedokteran yang dapet di Koln karena gue udah nyaman sama temen-temen disini gue ngerasa gue udah bisa bergaul habis itu juga gue udah ngerasa cocok banget sejauh ini sama pelajaran yang gue ikutin terus juga gue suka kotanya karena memang sejak awal gue daftar gue tuh ngeliat-liat kotanya gue gak mau tinggal di kota besar jadi gue lebih milih tinggal di kota yang gak kecil tapi dia kurang metropolitan contohnya ya kayak Wilhelmshaven ini nah Wilhelmshaven itu sendiri adalah kota pelabuhan atau pantai jadi khasnya kalau nama-nama kota di Jerman belakangnya ada havennya itu artinya pantai atau pelabuhan nah dia ini letaknya ada di utara Jerman nama negara bagiannya itu di Niedersachsen kalau gue ibaratin Wilhelmshaven itu bukan kota metropolitan tapi dia juga bukan kota kecil yang desa banget jadi disini kita masih ada mall masih ada sentral buat pergi shopping meskipun mungkin mereknya gak selengkap kalau kayak di kota besar contohnya kayak di Berlin yang ibu kota atau di Hamburg cuma kan itu bukan sesuatu yang harus kita lakuin sehari-hari ya shopping kayak gitu jadi kalau misalnya memang kita pingin beli baju dengan merek tertentu yang misalnya gak ada di Wilhelmshaven kita bisa lari ke kota besar yang paling deket itu adalah Oldenburg sekitar 45 menit dari sini atau ke Bremen satu setengah jam selain itu rumah gue juga deket banget sama pantai sekitar cuma 2 km jadi gue bisa cuma naik sepeda aja ke pantai misalnya gue lagi stress pengen angin laut atau gue pengen ngeliat sunset atau misalnya kalau lagi summer gue pengen makan es krim sambil cuci kaki di air pantai kan enak banget jadi itu hiburan banget jadi disini tuh hiburannya juga memadai banget lah untuk mahasiswa untuk jurusan gue sendiri seperti yang udah gue bilang tadi gue kuliah medical technology atau teknik kedokteran sekarang gue udah semester 5 normalnya selesainnya di semester 8 jadi doain aja semoga gue lulus 4 waktu dan sepertinya gue sudahi dulu video gue kali ini kalau misalnya kalian penasaran masalah jurusan gue karena memang belum ada di Indonesia atau kalian kepengen tahu lebih lanjut tentang Wilhelmshaven gimana kotanya kalian boleh banget tulis di komen box kasih tau gue apa yang pengen kalian tonton selanjutnya jangan lupa di share jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya jangan lupa di klik supaya kalau ada video baru kalian bisa langsung nonton semoga videonya berguna ya see you on my next video bye bye selamat menikmati